Halo guys, ketemu lagi di channel Tau Nggak? Apakah kalian sudah tahu bahwa di dunia ini ada pernikahan yang tak lazim? Bukannya menikah dengan manusia lainnya, orang-orang ini malah menikahi benda-benda yang tak lazim? Ada-ada aja ya guys, yuk simak ulasannya hanya di channel Tau Nggak. Sebelumnya, subscribe dulu ya guys. Pertama, menikahi boneka Anu. Ya, pria Jepang ini menikahi boneka guys. Potret intim lelaki Jepang pergi piknik, berpelukan, dan menikmati hari di pantai dengan boneka Anu sudah umum ya guys. Entah saking lama jendonya atau orientasi yang unik, pria pria Jepang ini lebih memilih boneka untuk dinikahi guys. Jangan sampai kayak gini ya guys, kalau diputusin. Nanti udah nggak ada rasa lagi sama manusia. Eh, malah sama boneka. 2. Menikahi Laptop Pada 2014, seorang pria bernama Chris Xavier membuat heboh media sosial dengan keinginannya untuk menikahi laptop Macbook miliknya. Chris, yang juga seorang mantan tentara Amerika Serikat, menuntut pengadilan karena tidak mengabulkan permintaannya untuk bisa menikah dengan sang laptop. Alasan Shafir ingin menikahi alat elektroniknya tersebut karena ia merasa itu adalah pilihan orientasi seksualnya. Ia mengaku lebih senang menghabiskan kegiatan seksual bersama sang laptop ketimbang dengan wanita sesungguhnya. Walah, gimana ya caranya ya guys? Apa dicelokin di lubang-lubang di laptop itu? 3. Menikah dengan batu Pada 2016, seniman dan artis Tracy Emin mengaku dirinya sudah menikah dengan sebuah batu kuno di Perancis. Kala itu, media memberitakan wanita kelahiran 1963 ini merasa aman dan dilindungi oleh benda yang ia nikahi. Walah, mending sama sapam tentara atau polisi ya guys, mungkin batu itu hidup kali ya guys, kayak batunya Patrick. Dikabarkan, Tracy menikahi batu tersebut dengan mengenakan kain kapan ayahnya yang sudah wafat. Serem ga? 4. Menikah dengan kuda Tahun 2014, pengadilan tinggi Denmark dipaksa untuk mengakui hak asasi menikah dari seorang aktivis binatang. Wanita bernama Milanja Prospit ini meminta pengadilan untuk memberi izin menikah kepada dirinya dan sang kuda. Prospit mengatakan ia dan sang suami Chorgen atau kuda tersebut adalah korban dari prasangka masyarakat terhadap sebuah spesies yang setingkat dengan rasisme dan seksisme. Waduh parah, sodokannya gimana ya guys? Dibidah smooth gak kira-kira. 5. Menikah dengan Menara Eiffel Seorang wanita yang mengubah namanya menjadi Erika Latour Eiffel pada 2008 mengungkapkan rasa cintanya pada Menara Eiffel di Perancis. Sebelumnya, ia juga pernah berpacaran dengan sebuah busur dan pagar. Namun, ia sangat berkomitmen pada Menara Eiffel. Anjay, dipuluk cung gitu guys. Jangan ngirian, bro. 6. Menikah dengan bantal Pernikahan unik dan aneh ini dilakukan oleh seorang pria di Korea yang bernama Lee Jin Yoo. Pira ini menikah dengan bantal yang dia beri nama dengan Dakaki Mura. Sebuah bantal dengan ukuran besar buatan Jepang. Bantal besar yang dapat dipuluk ini bergambar Fat Testarossa. Salah satu karakter dalam film anime berjudul Magical Ghost. Ini terlalu lama di jomblo atau gimana ya guys? 7. Menikahi tokoh game virtual Sebuah game bernama Loveless yang ada di Nintendo DS rupanya membuat seorang pria jatuh cinta dengan karakter game bernama Nene Anegasaki. Pernikahan aneh mereka dilakukan di daerah Guam dan dihadiri oleh beberapa temannya. 8. Menikahi orang mati Kisah cadil Devi bisa dikatakan cukup tragis di Thailand. Ia sudah berpacaran dengan kekasihnya yang bernama Sarinya Kamsuk dalam kurun selama 10 tahun. Ketika Sarinya Kamsuk meminta kepada Devi untuk menikahinya. Namun dia malah menolaknya karena beban kerjanya saat itu yang juga terlalu berat. Pada bulan Januari 2012 ternyata Sarinya Kamsuk tewas dalam sebuah kecelakaan mobil. Devi sudah memutuskan untuk segera menikahi Sarinya Kamsuk setelah kematiannya itu. Keputusannya itu dia ambil untuk dapat menembus kesalahannya pada Sarinya semasa dia masih hidup. Ayo guys bagi kamu mending disegeraiin deh nikahnya. Jangan sampai kayak gini ya guys. Tragis. 9. Menikahi diri sendiri Seorang pria bernama Yuyi berusia 39 tahun menikah dengan dirinya sendiri. Dirinya yang satunya ini berbentuk sebuah kertas karton yang ditempeli fotonya sendiri. Ada-ada ya guys buat kamu yang jomblo akut semoga bisa menjadi inspirasi ya. Syebel banget sih. Ya itulah 9 pernikahan tak lazim ya guys. Menurut Ani nih pernikahan nomor 8 paling tragis. Jadi guys bagaimana menurutmu? Sebel lagi jangan lupa subscribe ya guys. Jangan lupa subscribe ya guys.